Pemanggilan tiga perusahaan oleh Kepala Dinas LH Kabupaten Bandung Asep Kusuma Yawulah Dinas Lingkungan Hidup disaksikan oleh Camat dan Sektor Citarum dan Ramil Kapolsek dan Kepala Desa Pemanggilan ini terkait pelanggaran administrasi perizinan B3 Pembuangan air limbah yang langsung ke sungai serta penghentian operasional karena IPAL yang belum benar Maka pemerintah memanggil langsung kepada tiga perusahaan yaitu PT Anggana Kurnia Putra PT Sanaikes Indonesia dan PT Prima Bangun Ketiga perusahaan ini harus menyelesaikan kekurangannya dan memperbaiki dalam jangka satu bulan Menurut Kepala Dinas LH Kabupaten Bandung Asep Kusuma Bahwa kami akan terus memantau dari surat peneguran ini diberikan sampai dengan perusahaan ini sudah memperbaikinya Karena ini untuk mempercepat revitalisasi Citarum sesuai peraturan presiden tentang percepatan Citarum Harum Dengan harapan agar permasalahan ini bisa terselesaikan Maka semua elemen masyarakat, aparatur kepolisian, dan TNI harus tetap bersatu untuk menanggulangi permasalahan ini Karena ada pelanggaran yang harus segera dieksekusi Itu ada penghentian pembuangan air limbah Ada juga pengurusan perizinan untuk limbah B3 Kemudian juga ada penghentian sebagian daripada operasional Spirit untuk mempercepat upaya sebagaimana amanat peraturan presiden nomor 15 tahun 2018 Upaya revitalisasi Citarum Harum ini bisa menjadi pekerjaan bersama Kita punya energi yang besar dari sektor, dari forum komunikasi kewilayahan, dari desa Dengan harapan bahwa perusahaan ini secara serius, sungguh-sungguh bisa memperhatikan Karena memang disaksikan oleh semua pihak Untuk tahun 2019 ini penyerahan sanksi paksaan pemerintah yang ke-15 Jadi sampai dengan semester 1 sudah 15 Akhirnya semuanya kan ada aturannya Bahwa selama ini memang untuk sanksi paksaan pemerintah biasanya diselesaikan Karena kalau tidak diselesaikan nanti bisa masuk ke ranah pemberkasan ke pidana Dari Kabupaten Bandung, Hendy Supriyadi, Hadas TV melaporkan